Hai ini pusat kuliner pusat kuliner yang terletak di sebelah sisi barat mbong siri receki dari ibu-ibu warga pelataran ini adalah aneka pakaian mereka pakaian walaupun belum komplit tapi ini bila wisatawan bergunjung bisa membeli oleh-oleh khas suatu jagal kaos suatu jagal berbagai ukuran dan ini ada pecel, buntil, capcai, mie jadi ini ada buntil ada pecel tradisional yang tidak ditemukan di tempat lain dan ini aneka es kop mie, mie rebus ada payek tapi ini es modern bagi wisatawan yang haus mau minum es segala macam ada di sini dan ini yang tidak kalah mendatangnya adalah dawat cendol, dawat cendol tradisional dengan rasa khas yang tidak dicampur dengan pengawet ataupun bahan kimia lainnya dijamin higienis selanjutnya ada bakso tusuk, bakso kuah dan ini soto, soto ayam paya udang yang cukup murah meriah, soto dengan harga 7 ribu dijamin kenyang dan ada lagi ini juga tradisional juga khas dari kaliprogo ini adalah ikan iwak kaliprogo presto jadi iwak kaliprogo presto hasil dari tangkapan kaliprogo ini dimasak presto dijamin jarang ditemukan di tempat lain ada juga bubur bubur jawa bubur jawa sangat cocok sekali untuk sarapan pagi dengan harga yang cukup murah meriah ada juga ini warung kelontong minuman-minuman dingin ada yang paling khas juga tiwul monosari tiwul monosari dijamin hangat dijamin higienis tanpa bahan campuran selanjutnya ini aneka jenang dengan harga yang cukup murah ada berbagai macam jenang jenang tradisional yang semuanya tidak ada campuran dan yang disini ada juga nasi uduk tela-tela kemudian ada keblek ada tape-tela semuanya produk tradisional dijamin murah meriah disini ada juga rujak rotes rotes rujak yang cukup murah dengan harga 5.000 segar untuk selingan makan tambah segar dan ini ada juga apa namanya ini bebek bacem bebek bacem khas lataran ciri-ciri khas dari mba nyurja adalah bebek bacem yang dengan harga terjangkau bapak ibu bisa menikmati langsung disini kemudian ini ada ang ringan atau es buah yang saat ini sedang libur mudik keluar kota tapi ini cukup murah meriah juga dan lengkap untuk menunya jadi nanti bapak ibu bisa menikmati makan di pinggir kalipropo ini dengan disediakan meja kursi-meja kursi yang di bawah pepohonan yang sangat teduh sangat teduh diiringi dengan gemericik air sungai proko menambah sahdunya suasana apabila bapak ibu saudara sambil makan menikmati gemericiknya sungai proko dengan bebatuan yang besar-besar dan sangat banyak sekali bebatuan yang berjajar di sepanjang sungai menambah suasana keindahan serta ini ini adalah tamu dari bu guru jadi silahkan bapak ibu bisa menikmati menikmati wisata di tempat ini sambil menikmati makanan-makanan khas Watu Jagal terima kasih terima kasih